Sebuah minimarket yang berada di Jalan Magelang Purworejo dibobol kawanan pencuri. Para pelaku masuk melalui pintu depan dengan merusak gembok pintu. Akibat kejadian tersebut, uang puluhan juta yang berada di dalam berangkas serta barang dagangan yang ada di dalam minimarket raib di jarah pencuri. Minimarket yang berada di Jalan Raya Magelang Purworejo, tepatnya di Dusun Tagulboyo, Desa Tanggulrejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang menjadi korban aksi kawanan pencuri. Kejadian pencuri tersebut diketahui pertama kali oleh seorang karyawan yang hendak masuk sif pagi. Setelah dicek lebih teliti, pintu depan terbuka dan barang dagangan pun berantakan. Bahkan uang yang berada di dalam berangkas sebanyak 28 juta rupiah juga raib. Melihat kejadian tersebut, karyawan pun melapor kepimpinan dan langsung dilanjutkan ke pihak kepolisian. Tim Inafis Poresta Magelang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara serta memintai keterangan saksi-saksi. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga pelaku lebih dari satu orang dan masuk ke dalam minimarket melalui pintu depan dengan merusak gembok pintu dan mencongkel rolling door. Pencurian dengan pemberatan di salah satu minimarket wilayah Kecamatan Tempuran yang terjadi. Baru diketahui pagi tadi oleh karyawannya ketika mau dibuka, akan dioperasionalkan minimarket tersebut kurang lebih 6.32 Otenoise Barat. Jadi dilihat sudah hilang gembok di depan pintu masuk di rolling door itu, kemudian masuk dalam pun berangkat sudah dalam kondisi dibobol, kemudian barang-barang yang ada di tatakan depan itu sudah berantakan. Kemudian tim sudah melakukan penyelidikan, tim gabungan baik dari Polsek Tempuran, Satu Reskrim, Polresta Magelang, kita sedang terang mengusut kerugian yang dialami saat ini memang lagi di data secara pasti, namun sekilas ada uang rupiah sebanyak 40 juta di dalam berangkas, berhasil dibobol oleh para pelaku, kemudian barang-barang itu masih ditaksir sekitar 20 jutaan. Hingga saat ini kasus pembobolan minimarket tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh Satuan Reskrim, Polresta Magelang. Demikian Dian Adi, TVRI Yogyakarta melaporkan.